Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari media hiburan yang bertajuk Saya Tak Ada Masalah Berkawan Atau Berkawin Dengan Bangsa Lain Pelakon dan penyanyi Eraf Hazira memberitahu yang dia sejak dahulu hingga sekarang tidak pernah menyekat sekiranya jodoh yang hadir bukan dalam kalangan orang Melayu. Saya Tak Ada Masalah Untuk Berkawan Atau Berkawin Dengan Bangsa Lain Perhubungan yang terjalin dengan seseorang bukan Muslim boleh membuka ruang untuk mereka mendalami agama Islam dengan lebih dekat. Saya sentiasa alu-alukan walaupun jika jodoh yang datang bukan dalam kalangan orang Melayu, saya anggap sesiapa pun bukan Muslim yang mahu mendekati saya adalah karena mereka mahu mendalami agama Islam, katanya. Tambah Era mungkin juga seseorang berlainan bangsa mendekati dirinya karena mereka berminat untuk mendalami budaya berbeza. Era berkata dia pernah berpasangan dan seseorang bukan Melayu. Perkenalan itu ada, tapi tak sampai ke fasa berkawin. Jelas Era atau nama sebenarnya Fazira Wan Cek, 48 tahun yang kini muncul dengan film terbaru Kong Si Raya. Arahan Teddy Chin di mana ia mengisahkan percintaan berlainan bangsa yaitu Melayu dan Cina yang mendapat tentangan ibu bapak masing-masing. Era buat pertama kali melakunkan watak sebagai ibu dalam film ini yang menggandingkan dengan Harit Iskandar sebagai suami serta pelakon baharu Kasrina Karim sebagai anak mereka. Bercerita kesedihannya membawa watak itu yang jarang dilakukannya, Era berkata dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Saya pernah bawa watak ibu sebelum ini menerusi drama Manakala, ia kali pertama untuk film. Dan apa-apa watak pun akan ada banyak cabang. Kali ini saya bawa watak ibu yang modern selain pengarah coba sampaikan mesej tersendiri secara terhibur dan berlawak dan bersahaja. Saya menafikan dapat tawaran lumayan namun harga yang diberikan mereka boleh dikatakan berpatutan dan sesuai dengan nilai saya tuturnya. Sementara itu, bercakap soal bayaran punca dia menerima watak tersebut, Era berkata dia tidak pernah meletakkan harga yang tidak masuk akal. Katanya, setiap naskah yang diterima sudah dipertimbangkan dan berbaloi dengan kerja yang dilakukan. Saya bukan seseorang yang demanding. Apa yang penting adalah bayaran diterima berbaloi, kita harus berpijak di bumi yang nyata. Kalau watak kecil dan minta bayaran tinggi memang tak masuk akal dalam hal begini, saya seorang yang praktikal. Jika tawaran watak yang sangat menarik tetapi harganya rendah, saya rugi juga untuk tolak jelasnya. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Berita hari ini dipetik dari media hiburan yang bertajuk, Saya tak ada masalah berkawan atau berkawin dengan bangsa lain. Pelakon dan penyanyi Era Fazira memberi tahu yang dia sejak dahulu hingga sekarang tidak pernah menyekat sekiranya jodoh yang hadir bukan dalam kalangan orang Melayu. Saya tak ada masalah untuk berkawan atau berkawin dan bangsa lain. Perhubungan yang terjalin dengan seseorang bukan Muslim boleh membuka ruang untuk mereka mendalami agama Islam dengan lebih dekat. Saya sentiasa alu-alukan walaupun jika jodoh yang datang bukan dalam kalangan orang Melayu, Saya anggap sesiapa pun bukan Muslim yang mahu mendekati saya adalah karena mereka mahu mendalami agama Islam, katanya. Tambah Era mungkin juga seseorang berlainan bangsa mendekati dirinya karena mereka berminat untuk mendalami budaya berbeza. Era berkata dia pernah berpasangan dan seseorang bukan Melayu. Perkenalan itu ada, tapi tak sampai ke fasa berkawin. Jelas Era atau nama sebenarnya Fazira Wan Cek, 48 tahun yang kini muncul dengan film terbaru Kongsi Raya. Arahan Teddy Chin di mana ia mengisahkan persintaan berlainan bangsa yaitu Melayu dan Cina yang mendapat tentangan ibu bapak masing-masing. Era buat pertama kali melakunkan watak sebagai ibu dalam film ini yang menggandingkan dengan Harit Iskandar sebagai suami serta pelakon baharu Kasrina Karim sebagai anak mereka. Bercerita kesedihannya membawa watak itu yang jarang dilakukannya, Era berkata dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Saya pernah bawa watak ibu sebelum ini menerusi drama manakala ia kali pertama untuk film. Dan apa-apa watak pun akan ada banyak cabang. Kali ini saya bawa watak ibu yang modern selain pengarah coba sampaikan mesej tersendiri secara terhibur dan berlawak dan bersahaja. Saya menafikan dapat tawaran lumayan namun harga yang diberikan mereka boleh dikatakan berpatutan dan sesuai dengan nilai saya tuturnya. Sementara itu bercakap soal bayaran punca dia menerima watak tersebut, Era berkata dia tidak pernah meletakkan harga yang tidak masuk akal. Katanya, setiap naskah yang diterima sudah dipertimbangkan dan berbaloi dengan kerja yang dilakukan. Saya bukan seseorang yang demanding apa yang penting adalah bayaran diterima berbaloi kita harus berpijak di bumi yang nyata. Kalau watak kecil dan minta bayaran tinggi memang tak masuk akal, dalam hal begini seseorang yang praktikal, jika tawaran watak yang sangat menarik tetapi harganya rendah, saya rugi juga untuk tolak jelasnya. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!